GUNUNG-GUNUNG Kayaknya lagi jamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling ngomba meletus. Faktanya, dari 1.500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat-sangat, sangat-sangat, sangat-sangat panas. Karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas yang kemudian membentuk gunung berapi dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat-sangat dahsyat. Contohnya, letusan gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi, itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya. Yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi, tetap aja. Kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung, bikin kita merinding takut kegoreng. Eits, tapi tunggu dulu. Percaya nggak percaya saat musibah terjadi, bukan lahar panas lah yang membuat banyak orang mati. Tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang berkati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya. Dan untuk mengengkapi episode kali ini biar puas, tonton juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel Koharo TV biar makin kebayang bagaimana proses gunung meletus. Jadi balik lagi, setelah tahu bahayanya, jangan tetap nekat untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh sama gunung berapi. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.